Halo guys, welcome to my channel, channel yang membahas seputar hobi badminton Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket dari brand Hikua dengan seri Reborn 9 ya Ini raket yang terjangkau, tidak terlalu mahal Ini harganya 100-200 ribuan saja ya kalau kalian beli di toko online Ini sudah saya pakai beberapa kali ya, sudah semingguan lebih ada ya Dan sudah saya buat video kesan pertamanya Dan kesan pertamanya menurut saya raket ini cukup baik Cuma ada beberapa catatan-catatan ya Nah, setelah beberapa kali pemakaian Dan saya rasa cukup untuk saya review secara total ya Kira-kira seperti apa, apakah masih sama kesannya dengan yang saya rasakan ketika pertama kali menggunakan raket ini Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini Jadi sekarang kita akan mulai dari harganya ya Nah, Reborn 9 ini kemarin saya dapat di harga 191 ribu ya Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek saja di kolom deskripsi Nah, untuk range harganya, Reborn 9 ini Dan juga Reborn yang lain ya, kan ada beberapa seri ya Itu di angka 190 ribu ya Reborn 8 dan 9 itu dia stiff Nah, nanti kalian ketika mengambil atau ingin membeli Reborn Kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian ya Karena tentunya raket yang flex dengan yang stiff itu berbeda ya Buat kalian yang tangannya mungkin belum kuat, masih awal-awal Itu baiknya yang flex atau medium ya Tapi buat kalian yang bermainnya keras, bermain power dan tangannya sudah kuat Bisa memilih yang Reborn 8 atau Reborn 9 Oke, kemudian apa sih yang unik dari raket ini? Nah, kenapa saya membahas yang unik? Nah, karena raket ini ada yang unik itu pada bagian framenya ya Terutama pada bagian porosnya Karena poros framenya ini dia tidak seperti raket pada umumnya Dia pipih, ya pipih dan dia lebar Jadi seperti Tornado 800 ya Meskipun kalau saya perhatikan mungkin masih sedikit lebih lebar yang Tornado 800 ya Saya lupa waktu itu belum mengukur dan tidak bisa saya bandingkan ya Tapi ini untuk poros framenya dia lebih lebar daripada raket umumnya ya Nah, tentunya dari beberapa pengalaman saya menggunakan raket yang porosnya pipih dan lebar ini Untuk swingnya cukup terbantu ya Meskipun dia spek raketnya itu berat Tapi untuk swingnya dia lumayan membantu Kemudian ya maksudnya hambatan anginnya tidak terlalu besar ya Kemudian feel ketika dipukul itu dia terasa mantap Dan juga untuk heating soundnya beberapa kali kesempatan saya menggunakan raket yang model seperti itu Seperti ini itu dia memiliki Seperti heating sound yang lumayan lah Nah, itu dari yang unik dari raket ini Nah, yang saya sukai selain harganya yang ini sebenarnya itu terjangkau ya Terjangkau dan menurut saya enak Yang saya sukai dari Hikua itu dia ada di bagian gripnya ya Karena grip ini menurut saya sudah kecil ya Dia kecil jadi enak Dan ketika ini dikasih over grip yang Biasanya kan over grip kan Cerinya kan dia tipis ya Tipis beda dengan yang Yang grip yang replacement yang biasanya ada Ada apa nya ya Ada perkatnya itu kan dia lebih tebal Kalau yang ini kan dia over grip Jadi dia tipis ya Nah, ini saya menggunakan over grip mas bolteki ya Yang tipis Jadi tidak perlu melepas bawaannya Ini masih tipis seperti ini ya Jadi menurut saya ini nyaman digunakan Jadi ketika melakukan akselerasi Menurut saya raket ini Dengan grip yang kecil ini Dia menurut saya enak ya Oke, kemudian Membahas spesifikasi umum Kemarin waktu saya beli raket ini Itu dia speknya itu Untuk berat itu Yang tertera ya Hikuwa kan banyak sekali itu Dia menuliskan speknya Terutama berat dan balance pointnya Tertera di sini ya Jadi tidak tertera di shaftnya Tapi dituliskan di sini Nah, untuk beratnya itu kemarin 87 Dan balance pointnya 295 Cuma waktu saya ukur sendiri Ternyata berbeda dengan Yang tertulis di labelnya ya Untuk beratnya dia 86,2 gram ya Sementara untuk berat balance pointnya dia Lumayan jadi 300 mm ya Nah, melihat spek raket yang seperti itu Tentu raket ini Masuk 3U dan HTV ya Dan ditambah lagi Inisitif ya Tentu raket ini Memiliki generate power yang bagus Dan tentunya Untuk bermain power bagus ya Dan untuk bermain smash Dan untuk buat pemain Tentunya buat mereka yang Kalau dalam permainan double itu Banyak dominan di belakang Dan sering melakukan smash Dan ya bermain power lah Untuk yang lainnya Untuk max tensionnya ini bisa 32 Grommetnya biasa Kalau Hikuwa itu 72 Ya, ini tidak lurus ya Jadi 72 ya Kurang lebih sama seperti leaning ya Dengan karakter grommet yang 72 Biasanya ya Lebih maksimal untuk bermain Air pulsernya itu bagus ya Oke, kemudian Setelah di setting ya Setelah di setting Berat totalnya menjadi 93 Dan Balance pointnya menjadi 302 ya Karena ini gripnya mungkin kecil ya Jadi dia agak Jadi kecenderungannya dia malah naik ya Balance point di balance settingan akhirnya 93 menurut saya Tidak masih masuk ya Untuk bermain double Masih nyaman Cuma memang ya Karena dia balance pointnya tinggi Jadi untuk bermain menyerang ya Bermain menyerang Dan ini dia stiff tentunya Akan lebih membantu Untuk Kestabilan dan Akurasi Dan juga Feel solidnya itu Dapet ya Oke nanti untuk spek Lainnya nanti akan saya tampilkan Atau nanti saya tulis di Deskripsi ya Beberapa ini yang Kalau kalian ingin mengetahui Ini lebarnya berapa Kemudian ini Horizontal Verticalnya bagaimana Nanti akan saya sampaikan di Layar Atau di kolom deskripsi ya Nah Review Review pemakaiannya bagaimana Waktu awal saya memakai Memang untuk bermain power ini Enak Swingnya masih Enak meskipun Ada terasa Berat Dan memang Jika digunakan Untuk bermain Maksimal Di game Satu game Satu game Dua game ya Setelah Tiga game Atau Kalau kita kondisi sudah Nggak fit itu Agak menurun Performa kita ketika Menggunakan raket ini Nah Dan setelah beberapa kali Pemakaian itu Ternyata ya kurang lebih masih Kurang lebih masih sama ya Nah Untuk Seperti yang saya sampaikan tadi Spek dari raket ini Setelah disetting Memang raket ini membuat Raket ini memiliki Generate power yang bagus ya Jadi untuk bermain Menyerang dan smash itu Menurut saya Enak Cuma ketika kemarin Saya bandingkan dengan Raket yang Secara harga lebih Tinggi Memang dia ada perbedaan Di Apa ya Kesolidannya itu Dia berbeda ya Nah dia bisa Memang generate powernya Bagus tapi Lebih terasa solid yang Kalau sebandingan dengan Raket yang lebih mahal ya Memang lebih Terasa lebih solid yang itu ya Kalau yang ini itu Masih agak terasa Kurang Solid banget lah Oke Untuk swing Saya rasa tidak terlalu masalah ya Ini cukup membantu Cuma memang Kalau kita dalam kondisi yang Tidak fit Tentu akan terasa Berat ya Karena ini dia Stiff ya Dan juga HTV Nah Raket ini cocok Digunakan untuk Pemain Kalau dalam permainan Double itu Buat mereka yang Dominan di Belakang ya Kalau di depan Saya rasa raket ini Agak kurang responsif Untuk Bola-bola cepat ya Atau drive itu Agak kurang responsif Tapi kalau untuk Bermain di belakang Hanya untuk Sekedar Apa ya Lebih memaksimalkan power Dan untuk smash Raket ini menurut saya Cukup ya Dan untuk bermain Dalam tempo yang Tidak terlalu cepat Raket ini menurut saya Masih Enak ya Nah dengan Shuff nya yang stiff Tentu Ini cocok untuk pemain Yang menginginkan Feel yang solid Rigid Dan akurasi Yang Menurut saya Apa ya Ingin mencari akurasi Yang baik Raket stiff Tentu bisa menjadi Pilihan yang Menurut saya Lebih baik Daripada raket yang Lebih flex Tapi tentunya Ini nanti kembali Ke kemampuan Tangan si Pemainnya ya Nah Untuk feel setara khusus Untuk smash Raket ini bisa Menghasilkan Power yang bagus Untuk smash Enak Meski menurut saya Masih kurang Masih kurang Apa ya Stabil Tapi nanti ini bisa Diakali dengan Senarnya ya Bisa Mencari senar Yang lebih Bagus Dan Kan disenarkan Ada shock absorption nya Nah itu bisa Bisa kalian Pilih yang Senar yang lebih Baik tentu itu nanti bisa Mengurangi Feel Apa ya Getarnya Dan Apa ya Repulsion nya lebih Tenang itu bisa Cari senar yang lebih Baik Untuk lobserasi masih Enak Tapi kalau kalian sudah Capek ini Lumayan berat ya Untuk Segedar Mengayunkan Tapi ya nanti bisa Diakali di tarikan Senarnya ya Untuk drop shot Tidak ada masalah Cuma ini kalau untuk Bermain seles Dipotong gini Dia agak kurang Nyaman ya Karena ini dia Lebar ya Jadi bisa mengenai Ini ya Oke jadi kalau yang Ininya lebar Menurut saya agak Kurang enak Kalau bermain Seles atau Di iris gitu ya Untuk drive Ini jelas kurang Responsif ya Tapi kalau dia posisinya Agak jauh di belakang Enak Tapi Biasanya kalau drive kan Banyak posisinya Di tengah ya Jadi untuk drive Secara umum Ini kurang Responsif Untuk defense Sebenarnya Enak aja sih Karena swing nya enak Cuma menurut saya Kurang responsif Kecuali kalau kalian Tangannya Kuat Tidak ada masalah ya Tapi karena Ini juga Stiff ya Jadi butuh Pergelangan tangan Yang kuat ya Karena untuk racket Stiff itu Tantangannya Di defense ya Tangan harus kuat Nah untuk netting Menurut saya Standar tapi Agak kurang ya Karena Apa ya Karena dia Berat ya Jadi Feel nya kurang Dapat Untuk Kalau untuk Control dan Placing Menurut saya Lebih baik ya Lebih Lebih enak Daripada Defense Dan Untuk drive Jadi Ya Itu tadi ya Yang bisa Sampaikan untuk Feel secara Khususnya Nah Bagaimana Kesimpulannya Nah Kesimpulannya adalah Butuh tangan Yang kuat Untuk merasakan Nyaman Dengan Racket ini Tapi itu nanti Kembali ya Ke kalian Kalian Power nya bagaimana Dan Apakah suka Akurasi Atau Tidak Dan Racket ini Tentunya seperti yang Sampaikan tadi Tantangannya ada Pada drive Defense Dan permainan cepat Jadi kalau ingin Mencari Yang lebih Responsif lagi Tentunya bisa cari Yang Mungkin dari Segi beratnya Dan beli Inxpon nya lebih rendah Nanti mungkin Cukup membantu ya Tapi kalau yang saya dapatkan Kan ini dia Tinggi ya Beratnya udah 3U Dan beli Inxpon nya udah lumayan Tinggi Jadi lumayan Jadi kalau kalian Membeli ini Baiknya kalian datang langsung Di toko nya ya Dan memilih Berat dan Beli sepoin yang kira-kira Itu nanti pas Buat permainan kalian ya Kalau beli online Agak susah Karena Kita dapatnya random Dari mereka Kecuali kalau kita request Tapi ada juga yang Lapak itu Si pelapaknya Ketika kita minta Dia tidak mau Melayani Ada yang seperti itu Jadi baiknya beli Belinya beli offline ya Kurang recommended Untuk pemain pemula Atau yang sekedar Mencari rakyat Memiliki generate power Tapi Ya karena Tentunya menuntut Fisik yang bagus ya Tapi buat kalian yang Sudah jam terbangnya lumayan Dan Ingin mencari rakyat stiff Yang murah itu Biasanya kalian bisa Dapatkan di Hikua Karena Agak susah ya Mencari rakyat stiff Di harga segitu Dan Banyak sekali rakyat Yang di harga segitu kan Banyak bermain aman Dengan membuat spek Yang lebih Nyaman dan ramah Buat si penggunanya Nah Untuk main single Menurut saya ini Bisa ya Speknya masuk Dan buat pemain Yang memiliki Suka main power Dan main keras Rakyat ini cocok Dan Menurut saya Untuk harga 100-200 ribuan Rakyat ini Lumayan untuk bermain power Ya Jika kalian Dananya terbatas Ya Dan ingin main power HTV Nah rakyat ini Bisa menjadi pilihan ya Oke mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Dan bisa saya sharingkan Semoga bermanfaat Jika kalian ada pengalaman Mungkin rakyat ini Bisa kalian sharingkan pengalaman kalian Kalau ada pertanyaan Silahkan saja Sampaikan di kolom komentar Oke terima kasih buat Kesempatan ini Kalian sudah menonton Kita jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Ya Salam sehat Salam warga Sampai jumpa lagi